kalau itu yang dipegang apa namanya halo halo malu am jadi karena malu malu kalau dipegangin kayak gitu tuh setnya tadi kecicur terus bawang merah bawang putih terus mengganggu menggana 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 ada jasa menggana beda cuman karena tuh untuk untuk nyambal kayak gini coknya entah di daerah lain entah apa kenapa tuh aduh gak jerot nih setiap hati ya tuh selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kita jumpa lagi bersama channel YouTube saya tentunya di channel pelangi 19 ya Oke sahabat eh mungkin saya sudah berapa minggu tidak konten lagi ya dikarenakan kesibukan sehari-hari dengan aktivitas eh di rumah ya kadang banyak sawah giling gabah gitu ya sahabat ada aja gitu ya kalau di rumah Oke sahabat bagaimana kabar kalian semuanya di hari ini mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai dari kalian semuanya ya dan di video kali ini saya mau jumpa sama apa Neng Dea ya sudah berapa bulan tak jumpa sama dia gitu ya dia sekarang lagi aktivitas eh nyambal ya sahabat oke sahabat dimanapun anda berada menembelan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam benar-benar sumut Allah minyakir malamin dan kalau tidak lupa melambang di hari ini kalian semuanya lancarkan dengan sekolah kitasnya dimudahkan rezekinya dan tidak kekurangan sedikit apa sedikit apapun nah sahabat Neng Dea nya sedang numbuk-numbuk apa itu nyambal temen capek langsung nyambal hari ya sahabat sederik ya teh teh tadi muka cansa salamannya sering ngomong-ngomong sama kacang waduh mantep nih biasa kalau di Jawa Barat ya suka nyambal lagi nih ya kalau itu yang dipegang apa namanya Halo malu am kalau biasanya kan kalau di itu mau kalau di keperkotaan gitu ya yang ngulak-ngulak tuh agak pendek-pendek kayak gitu apa namanya yang buat nyambal tuh pendek tuh tuh beda yang mau lompang itu mamernya coet coet pakai halunan mood 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 tuh 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 nanti mood 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 kalau bahasa Sunda mah nyamal kacang panjang kalau di kota mah enggak tahu di sambal tadi sayur biasanya sayurnya teh yang panjang lagi sayur tapi orang sudah kenang di sok teresep dadaharin atah hatah bener hari ama hobi bener jadi jadi rasanya itu eh apa ya jadi masih kental alaminya gitu dengan kesehatannya juga mantep itu ya tapi hati-hati kalau orang yang punya rematik jangan yang tanpa rematik itu semuanya semurat pinang dewa sudah biasa ya pinter ya jadi bumbunya apa aja tuh biasanya bumbunya apa aja gitu kan ada resep pribadi gitu ya kalau orang Sunda resepnya kayak gini-gini gitu ya kami wesiku bawang merah bawang bodas bawang merah bawang bodas cipur habet mesin suraung surang kemangi kalau bumbunya itu kayak kucai 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 kayak gitu tapi bukan nah sahabat apabila kalian di luar sana yang ingin mencoba makanan khas orang Sunda biasa kalau dilalap-lalapan sambal tuh ya kacang ya bisa bumbunya itu pecin biasalah nggak usah pakai masako ya neng pecin garam terus bawang putih bawang merah gula-gula terus dikemangi sama kayak kayak kucai itu tahap apa namanya mirip-mirip itu ya ganda-ganda ya kayaknya pas rucing menggana aduh sahabat jadi kangraup ini sahabat sudah lama nggak jumpa sama Sunengda jadinya tuh kangraup tuh kayaknya kalah ini kalah-kalah dalam bahasanya ujungnya mentok kangraup nih karena dia tuh jawab bertanya-tanya ada aja gitu kemana aja nggak menggiling sibuk-sibuk di pabrik mentak jadi kutu Alhamdulillah kalau kalau dibilang seurnya ayah tapi disebut seuruh mata ayah gitu cukup untuk makan nanti jadi ya kakarup menyempatkan waktu itu dah yang kebangsa renngdea gitu selalu mohon ya terutama nama kali siratu rahmi nih gimana ina sotinya atmas gini masih sarang bayotipi masa masih sebera seminggu berapa kali eh nggak nantus ya kalau ada judul baru Oh gitu ya tapi pasti seminggu seminggu se Sherlock Sotiku ya oh eh eh no hajat ditutupai Wow opa Hai opak peka palma resep opak ayah di mah sabulah Amur Amir jadi neng tuh pernah kesana ya ke akun sebelah ya misalkan ke jtk pernah ya sekarang enggak itu lagi belum ada waktu belum ada waktu ya enak dong enak main disana ya enak main disana di jtk baik-baik ya dikanggara kurang baik dong semuanya juga baik Alhamdulillah ini adiknya siapa nih Oh yang mamanya tadi nah sahabat mungkin ngulak-ngulaknya lembut belum ya masih lembut nah sahabat saya gini jadi tuh ini tuh paling favorit orang Jawa Barat ya kalau nggak salah ya kalau bisaung liwat terus apa ikannya itu kan asin ya aku dong berarti kita satu hobi dong ya iya kalau orang Sunda mah nggak beda-beda cowok sama lakinya kadang-kadang hobinya hampir sama ya mirip-mirip gitu itu kacangnya dari mana beli Oh nanam sendiri enak ya kalau di Jawa Barat tuh di kampung tuh enggak usah beli enggak usah beli bener kayak gitu ya masih kental dengan alaminya ya enggak asal berubah tempatnya asal iuhai nama kenangan gitu ke sini ada 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 ya ada ya segeri yuna air nama tuh mentah samponya enakkan si mama kemana sih ayo di tempat sehat di kameranya bener dikati tadi kita ngerti tak ditanya kesehatan tena batikang rawu pohode terlalu perhatian jadi siapa yang ngajarin ini Oh gitu ya niru-niru orang tua ya berarti anak berbangat dong berarti kalau udah rabi nanti ya enggak usah diajarin lagi udah bisa gitu masak bisa-bisa masak masuk sedikit bisa bisa ya nanti kalau pengen masak yang enak diajarin sama rauh jebol itu iya kengarupan jebolan padang iya nasi padang kan iya tahu dong masakan padang itu bisa bikin ini dong apa apa coba yang gulai-gulai gitu bisa kalau orang padang itu sama orang Jambi hampir mirip masakannya kentalnya cuma ada perbedaan sama Jambi itu kalau padang pedasnya kalau Jambi mirip-mirip orang Sunda manisnya kalau orang Jambi itu padang yang pedas kalau orang padang enggak enggak pakai masako eh enggak pakai masako enggak pakai mejin paling masako dikit tapi rasanya gurih enak tapi rasanya gurih itu dikarenakan masakannya itu dengan dipertahankannya orang padang itu santan jadi air santan itu semakin banyak semakin enak masaknya iya kalau dimasakkan padang kayak gini iya terus masak santannya itu enggak salah-salah neng jadi dia tuh sampai matangnya benar-benar gitu iya jadi enak tuh kalau orang Jambi dia tuh masakannya dengan apa dia tuh favorit tempoya tau tempoya enggak kadu dari duren dibikin cuka kalau disini mah kalau di Jawa Barat tuh dibikin cuka jadi masem kayak dibikin tape jadi nah kayak gitu jadi itu tempoya tuh kalau udah jadi tape tuh jadi eh duren jadi tape itu jadi masem rasanya enak tapi rasanya enak enak jadi itu tuh menghilangkan rasa amis rasa amis misalkan eh ikan kan ikan patin ikan kayak gitu bisa hilang itu akhirnya amisnya itu pakai tempoya itu jadi kalau Kang Raup ini kalau soal tanya-tanya makanan Mawa banyak yang tahu Alhamdulillah paling jago di daerah-daerah seberang masak kalau di Jawa Barat masakannya manis-manis seperti yang kalau orang Sunda sama masaknya manis karena orang Sunda manis iya seperti yang lagi ngulik aduh sahabat barangkali kalian yang kangen sama aneng dia pernah ya mungkin ya lewat di branda ini di konten lagi sama Kang Raup Alhamdulillah diberikan kesempatan ya ya neng jumpa lagi sama Kang Raup mungkin di video kali neng kita akhirnya aja dah kalau kan mau makan ya jadi kita pamit dulu oke sama dimanapun ada berada mungkin ini melanjutkan video dari tadi ya sekarang tuh mau makan dulu karena mau direkam karena katanya keluarganya itu ada yang tidak tidak apa ya tidak mau masuk rekam gitu ya agak sedikit semuanya alergi gimana malu gitu ya bukan gatel ya jadi malu katanya ada yang pede juga seperti si Teteh nih Alhamdulillah ilhamdulillah dan tadi kukumannya teh dan tadi gagal jantanya gitu nah ini bisa diberitahu kan gak resepnya ke penonton sebelum kita mundurkan diri eh sebelum kita akhiri video ini resepnya tadi kayak cikur terus bawang merah bawang putih adapin garam lincin terus manggana manggana kayaknya jarang ada kotak-kotak ada ada juga tapi yang beda cuman yang adanya itu kucai kalau kucai gak heran lagi emang sama kalau kucai sama gana beda cuman gana tuh untuk untuk nyambal kayak gini coknya gitu tahan di daerah lain tahan apa kenapa tuh enggak jrot hati hati oke sahabat dimana penara berada mungkin di bidang kali ini hari aja seucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah 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 dadah